Bagi keinformasi berikutnya, Saudara Pemerintah Provinsi Maluku dalam waktu dekat akan memfungsikan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. J. Leimena di Wailela Ambon. Rumah sakit tersebut khusus menangani pandemi COVID-19. Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Dr. J. Leimena di Wailela Ambon direncanakan beroperasi tanggal 26 Mei 2020 mendatang. Rencana tersebut diungkapkan Direktur Utama RSUP Dr. J. Leimena Dr. Salentinus E. Munte pada wartawan di kantor Gubernur Maluku Rabu Siang. Menurut Munte, rencana pengoperasian RSUP telah dibahas bersama Dinas Kesehatan Provinsi Maluku dan Dinas Kesehatan Kota Ambon. Serana disiapkan oleh RSUP sedangkan SDM disiapkan oleh Dinas Kesehatan Maluku maupun Kota Ambon. Tenaga kesehatan yang dibutuhkan untuk mengoperasikan RSUP Dr. J. Leimena diperkirakan mencapai 120 orang. Mereka nantinya dibagi dalam empat tim. Setiap tim nantinya bertugas selama dua minggu. Selanjutnya tim tersebut menjalani karantina dan digantikan dengan yang lain. RSUP Leimena menyediakan 200 tempat tidur khusus pasien COVID-19 telah dipersiapkan 21 tempat tidur dengan ventilator. Meskipun tersedia banyak tempat tidur, namun RSUP Dr. J. Leimena pada saat ini hanya akan melayani pasien COVID-19. Pelayanan kepada pasien COVID-19 telah dipungut biaya. Tenaga kesehatan yang akan bertugas di RSUP Dr. J. Leimena telah ditraining secara khusus. Hari ini sangat besar dukungan dari pendidikan provinsi untuk mengoperasionalkan rumah sakit Dr. J. Leimena Ambon. Jadi barusan kita bicarakan, sarana-sarana akan disiapkan, SDM akan disiapkan oleh jenis kesehatan dengan mengaktifkan teman-teman kesehatan yang ada di rumah sakit di sekitar kota Ambon. Dan kemudian kebutuhan-kebutuhan yang masih perlu kita lengkapi akan disiapkan oleh dinas kesehatan provinsi, pendidikan provinsi dan dinas kesehatan kota Ambon. Pencana untuk operasional ini semua sudah dipersiapkan, rumah sakit akan dioperasionalkan pada tanggal 26 Mei. Jadi setelah selesai lebaran kita akan segera operasional. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Dr. Mikal Ponto mengatakan, RSUP dalam pelayanan menggunakan standar pengamanan yang tinggi agar tidak terjadi kontaminasi. Petugas medis sebelum memulai tugas harus di RDT dan di karantina untuk memastikan ketika melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan betul-betul sehat tanpa membawa virus. Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Dr. Mikal Ponto mengatakan bahwa RSUP ini akan mulai dioperasionalkan insya Allah setelah lebaran. Tepatnya pada tambah di luar. Karena memang RSUP menetapkan standar-standar yang memang berupaya agar supaya jangan terjadi kontaminasi apapun di dalam rumah sakit sendiri ataupun dari luar ke dalam, dalam membawa keluar. Nah sehingga memang agak beberapa hari ini, ini perlu langkah-langkah persiapan. Jadi semua tenaga kesehatan ini ketika memulai tugas harus di RDT dan harus di karantina dulu. Selain itu, tenaga kesehatan yang nantinya memberikan pelayanan di RSUP Leimena selama sebulan tidak ketemu keluarga karena mereka akan menjalani karantina. Deh Pibin Umar dan Hamzat Umia melaporkan.